Intro Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Seharian kita telah bekerja dan saat ini kita mau beristirahat Alangkah baiknya sebelumnya kita membaca dan menenungkan firman Tuhan Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang pagi, siang hingga malam ini Sebelum kami beristirahat Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan Berikan kami firman untuk kami membaca dan menenungkan firman Tuhan Untuk menjadi kekuatan berhidupan kami Terima kasih Tuhan berbicara buat kami Untuk kami terus boleh mengerti dan apa yang kami baca Tuhan yang akan memapukan kami Untuk kami boleh semakin cinta dan apa-apa Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus, kami selanjutnya semuanya ini Amin Tema hari ini Gereja atau Ruang Danza Bacaan diambil dari Bihai Skiya 4 ayat 1 sampai 11 ayat 25 Mari kita baca mulai Pasal 4 Engkau anak manusia Ambilah sebuah batu bata Letakkan di hadapanmu dan ukilah di atasnya sebuah kota Yaitu Yerusalem Ukilah kota itu dalam keadaan terkepung Dirikan sebuah benteng pengepungan Timbun pulau tanah menjadi tembok pengepungan Tempatkan perkeman tentara dan susun alat-alat mendobrak sekiling kota itu Lalu ambillah sepedang besi dan dirikanlah itu di antaramu Dengan kota itu menjadi dinding besi Kemudian tujukanlah paksamu ke arah kota itu Sehingga kota itu dalam keadaan terkepung Dan engkau lah yang menghubung dia Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel Berbaringlah engkau pada sisi kirimu Dan aku akan mengagumkan kehukuman kaum Israel atasmu Beberapa hari engkau akan berbaring demikian Selama itulah engkau mengagumkan kehukuman mereka Beginilah aku, aku tentukan bagimu Berapa tahun kehukuman kaum Israel Sekian harilah engkau menanggung kehukuman mereka Yaitu 390 hari Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini Berbaringlah engkau untuk kedua kalinya Tetapi pada sisi kananmu Tanggungkanlah kehukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya Aku menentukan bagimu satu hari untuk satu tahun Tujukanlah wajahmu kepada pengepungan Yerusalem Dan kepalkanlah tingimu kepadanya Dan penumpullah melawan kota itu Lihat, aku akan mengikat engkau dengan tali Sehingga engkau tidak dapat berbalik Dari sisi yang satu ke sisi yang lain Sampai engkau mengakhiri waktu pengepungan itu Selanjutnya, ambillah gandun Jelei, kacang merah besar Kacang merah kecil Jawan dan sekoi dan tarulah dalam satu periuk Dan masaklah itu menjadi roti bagimu Itulah makananku selama engkau berbaling pada sisimu Yaitu 390 hari Dan makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya Yaitu 20 sikal satu hari Makanlah itu pada waktu-waktu tertentu Air minum pun bagimu akan ditentukan Seperenam bin dayanya Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu Makanlah roti itu Seperti roti jelei yang bundar Dan engkau harus membakarnya Di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka Selanjutnya, Tuhan berfirman Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa Dan demikianlah mereka akan memakan rotinya nanti di sana Maka aku jawab Aduh, Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pernah minajiskan Dari masa mudaku sampai sekarang Tidak pernah kumakan bangke atau sisap Mangsa bingatang buas Lagipula tidak pernah masuk ke mulutku Ini daging yang sudah basi Lalu firmannya kepadaku Lihat, kalau begitu aku mengisikan engkau memakai kotoran lembu Ganti kotoran manusia Dan tak kalah rotimu di atasnya Sesudah itu ya berhimpunan kepadaku Hai anak manusia Ambillah sebilah pedang yang tajam Dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang bangkas Cukurlah rambutmu dan jenggutmu dengan itu Lalu ambillah sebuah timbangan dan bagi-bagilah rambutmu Sepertika harus kau bakar dengan api di tengah tengah tukang kotak itu Sesudah itu berakhir waktu pengepungannya Sepertika harus kau ambil dan tetak kalah dengan pedangnya itu selilingnya Dan sepertika lagi Hamburkanlah ke dalam angin dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka Engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan bungkus di dalam punca kainmu Dan sekali lagi engkau harus mengambil daripadanya Buangkan ke dalam api dan hanguskan dia disana Dari sana akan keluar api untuk memakan seluruh kaum Israel Dan berkatalah kepada mereka Beginilah firman Tuhan Allah Inilah Yerusalem di tengah-tengah bangsa-bangsa Kutempatkan dia dan seluruhnya akan ada di negeri-negeri mereka Ia sudah memeruntah terhadap peraturan-peraturan ku Lebih jahat daripada bangsa-bangsa Dan terhadap ketetapan-ketetapanku Lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya Karena mereka menolak peraturan-peraturanku Dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu Dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku Dan engkau tidak melakukan peraturan-peratanku Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Lihat, aku, ya aku sendiri akan menjadi lawanmu Dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa Oleh karena segala perbuatanmu yang kecil Akanku perbuat terhadapmu Yang belum pernah kuperbuat Dan yang tidak pernah lagi akanku perbuat Sebab itu di tengah-tengahmu Ayah-ayah akan memakan anak-anaknya Dan anak-anakmu akan memakan ayahnya Dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu Akan kuhamburkan ke semua penjuru angin Sebab itu demi aku yang hidup Demikianlah firman Tuhan Allah Sesungguhnya Oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku Dengan segala dewamu yang menjijikan Dan dengan segala perbuatanmu yang kecil Aku akan sendiri akan meruntukkan engkau Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan Sepertiga daripadamu akan mati karena sampar Dan mati kelapanan di tengah-tengahmu Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu Dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin Dan akan mengunuskan pedang dari belakang mereka Aku akan melampiaskan mukaku kepada mereka Sehingga hatiku yang panas tenang kembali Dan aku akan merasa puas Dan mereka akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan yang mengatakan ini di dalam semburuku Setelah aku melampiaskan amarahku kepada mereka Aku akan membuat engkau menjadi renun Tuhan Dan buah cilaan di antara bangsa-bangsa di sekitarmu Di hadapan orang semua orang yang lintas daripadamu Engkau akan menjadi buah cilaan dan cerjaan Menjadi peringatan dan suatu kengerian Bagi bangsa-bangsa yang di sekitarmu Setelah aku menjatuhkan hukuman kepadamu Di dalam keburgaan dan kemarahan Dan di dalam penghajiran-penghajiran kemarahan Aku, Tuhan yang mengatakannya Setelah aku mendatangkan atasmu kelaparan yang dahsyat Dan membinasakan Dan aku mendatangkannya untuk membinasakan kamu Setelah aku memperdahsyat bencana kelaparan atasmu Dan memusnahkan persediaan makanamu Aku akan mendatangkan kelaparan atasmu Dan binatang-binatang puas di tengah-tengahmu Aku akan memusnahkan anak-anakmu Sampar akan berketamu Dan jarak akan mengalir di tengah-tengahmu Dan aku akan mendatangkan pedang atasmu Aku, Tuhan yang mengatakannya Nubuat melawan gunung-gunung Israel Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku Hei anak manusia Tujukanlah mukamu ke gunung-gunung Israel Dan penubutlah melawan mereka Katakanlah Hei gunung-gunung Israel Dengarkanlah firman Tuhan Allah Dan beginilah firman Tuhan Allah Kepada gunung-gunung dan bukit-bukit Kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah Sungguh, aku akan mendatangkan perang atasmu Dan aku akan meminasakan bukit-bukit pengorbanan Mesbah-mesbahmu akan menjadi sunyi sepi Dan pedupaan-pedupaanmu akan berdusak Dan aku akan merebakkan orang-orangmu Yang terpuluh di hadapan berhala-berhalamu Aku akan mencampakkan mayat-mayat orang Israel Di hadapan berhala-berhalam mereka Dan menghamurkan tulang-tulangmu Keliling mesbah-mesbahmu Dimana saja kamu diam Kota-kotamu akan menjadi reruntuhan Dan bukit-bukit pengorbananmu Akan menjadi sunyi sepi Supaya mesbah-mesbahmu dihancurkan Dan ditinggalkan sunyi sepi Berhala-berhalamu diremukkan dan diadakan Pedupaan-pedupaanmu dilulukan Dan buatan-buatan tanganmu dihapuskan Dan orang-orangmu yang terpunuh Akan berbahan di tengah-tengahmu Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Tetapi sebagian orang yang Yaitu yang terluput dari pedang Akan ku tinggalkan hidup di antara bangsa-bangsa Bila mana kamu dihamburkan ke negeri-negeri itu Di sana di tengah-tengah bangsa-bangsa Kemalian mereka dibawa Tertawan Orang-orang yang terluput dari antara kamu Akan mengingat kepadaku Tadkala aku mengembalikan hati mereka Yang berjinak itu Yang sudah menjauh daripadaku Dan mengalihkan mata mereka yang selalu berjinak Dan tentakanlah kakimu ke tanah dan serukanlah Awas Oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang kecil dan sehat Mereka akan rebah mati karena pedang Kelaparan dan penyakit sampar Yang jauh akan mati karena sampar Yang dekat akan rebah dengan pedang Dan yang terluput serta terpelihara akan mati Karena kelaparan Demikianlah aku akan melampiaskan amal aku kepada mereka Dan kamu akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Tadkala orang-orang mereka yang terbunuh Berbahan di tengah-tengah berhala-hala mereka Berkeliling mesbah-mesbahnya Di atas setiap bukit yang tinggi Dan di atas semua puncak-puncak gunung Di bawah setiap pohon yang rimbun Dan setiap pohon geramat yang penuh cabang-cabang Di tempat mana mereka membawa kotan persembahan yang harum Bagi semua berhala-berhala mereka Aku akan mengacungkan tanganku Dan melawan mereka dan tanahnya Dimana saja mereka diam Akanku buat menjadi musnah dan sunyi sepi Mulai daripada gurun sampai keribla Dan mereka akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Kesudahan Yerusalem tiba Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku Engkau anak manusia Katakanlah Beginilah firman Tuhan Alah kepada tanah Israel Berakhir Berakhirlah keempat penjuru tanah itu Ini kesudahanmu tiba Dan aku akan mencurahkan murkaku Atasmu Dan aku akan menghakimi engkau Selaras dengan tingkah lakumu Dan aku akan membalaskan kepadamu Segala perbuatanmu yang kecil Aku tidak akan merasa sayang kepadamu Dan tidak akan kenal belas kasihan Tetapi aku akan membalaskan kepadamu Selaras dengan tingkah lakumu Dan perbuatan-perbuatanmu yang kecil Akan tertimpa atasmu Maka kamu akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Beginilah firman Tuhan Alah Lihat Bencana demi bencana akan datang Kesudahan datang Kesudahanmu tiba Seakan-akan ia terbangun melawat engkau Lihat datangnya Malah petaka datang atasmu Hei penduduk negeri Waktunya datang Saatnya tiba Hari huru-hara Bukan tempik surat di atas gunung-gunung Sekarang dengan segera Aku akan mencurahkan amarahku atasmu Dan melampiaskan mukaku kepadamu Aku akan menghakimi engkau Selaras dengan tingkah lakumu Dan membalaskan kepadamu Segala perbuatan-perbuatanmu yang kecil Aku tidak akan merasa sayang Dan tidak akan kenal belas kasihan Selaras dengan tingkah lakumu Akanku beraskan kepadamu Dan perbuatan-perbuatanmu yang kecil Akan tertimpa atasmu Maka kamu akan mengetahui Bahwa aku Tuhan lah yang memusnahkan Lihat Harinya sesungguh datang Malah petaka akan menimpa Kelaliman bertunas Keangkuhan bertaruk Kekerasan bersih maharajalela Yang menjadi menopang segala kejahatan Tidak adalah dari mereka yang bertinggal Baik dari kelimpahan mereka Maupun dari kemewahannya Kemulaikannya pun akan terhapus Waktunya datang Harinya mendekat Biarlah si pembeli jangan bergembira Dan biarlah si penjual jangan berdukacita Karena kehangatan murka Tertimpa atas segala kegemparan mereka Sebab si penjual tidak akan kembali Kepada jualannya Kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup Karena kehangatan murka Tertimpa di atas segala kelemparan mereka Dan tidak dapat ditahan lagi Dan seorang pun tidak dapat Mempertahankan hidupnya Oleh karena kesalahannya Tiuplah sangka kalah Dan sediakanlah segala sesuatu Tetapi seorang pun tidak maju berperang Sebab kehangatan murkaku Tertimpa atas segala kegemparan mereka Pedang ada di luar kota Sampar dan kelaparan ada di dalam Barang siapa yang di luar kota Akan mati karena pedang Dan barang siapa yang di dalam kota Akan binasa oleh kelaparan dan sampar Dan walaupun ada yang terluput Di antara mereka Mereka tinggal di gunung-gunung Seperti burung berkutut di lembah-lembah Semuanya mengerang Masing-masing karena kesalahannya sendiri Semua tangan terkulai Dan semua orang terkencing ketakutan Mereka akan mengenakan heng kabung Kekejutan akan meliputi mereka Semuanya akan kehilangan muka Dan semua kepala akan dihundur Sebagai tanda berkabungan Perak mereka akan dicampakkan keluar Dan emas mereka akan dianggap cemat Emas dan peraknya tidak akan dapat Menyelamatkan mereka pada hari Kemertukaan Tuhan Mereka tidak akan kenyang Karenanya dan perut mereka Tidak akan terisi dengannya Sebab hal itu menjadi batu sandungan Yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan Mereka menghiasi dirinya Dengan emas dan peraknya Dan kepermainan perhiasan ini Membawa mereka akan Dalam ketungkaan Dari emas dan perak itu Mereka membuat patung-patung yang kecil Dan dewa-dewanya yang menjijikan Oleh sebab itu Aku akan menjadikan Emas dan peraknya Kemar bagi mereka Aku akan menyerahkannya Menjadi rampasan Di tangan orang-orang asing Dan menjadi jalan Bagi orang-orang pasik di bumi ini Dan mereka ini akan menajiskannya Aku akan malingkan wajahku Daripada mereka Dan perampok-perampok Akan menajiskan rumahku yang berharga Mereka akan masuk ke dalamnya Dan menajiskannya Serta memusnahkannya Sebab negeri itu penuh Butang darah Dan kota itu penuh Kekerasan Aku akan membiarkan datang Bangsa-bangsa yang paling kejam Dan bangsa-bangsa ini Akan mengambil rumah-rumah mereka Menjadi miliknya Aku akan mengakhiri Ketongkakan mereka Yang ditimbulkan kekuatan mereka itu Dan tempat-tempat kudus mereka Mereka akan dinajiskan Ketakutan datang Dan mereka mencari keselamatan Tetapi tidak ada Bencana demi bencana akan datang Kabar demi kabar akan tersiat Mereka akan mengingini Suatu penelihatan dari Nabi Pengajaran hilangnya Lenyap dari Imam Dan nasihat dari tua-tua Raja akan berkabung Dan pemimpin akan diliputi Kekagetan Dan tangan seluruh penduduk Nabi itu menjadi lemas ketakutan Aku akan berbuat Terhadap mereka Selaras dengan tingkah lakunya Dan aku akan menghakimi mereka Selaras dengan cara mereka menghakimi Dan mereka akan mengetahui Bahwa akulah Tuhan Pada tahun ke-6 Dalam bulan yang ke-6 Pada tanggal 5 bulan itu Waktu aku duduk di rumahku Berhadap-hadapan dengan Para tua-tua Yehuda Kekuasaan Tuhan Allah Meliputi aku di sana Dan aku menerima penglihatan Sungguh Ada kelihatan yang mencerupai Seorang laki-laki Dari yang mencerupai pinggangnya Sampai ke bawah Kelihatan seperti api Dan dari pinggangnya ke atas Kelihatan seperti cahaya Seperti suasa mengilap Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan Dan dipegangnya jambul kepala aku Lalu roh itu mengangkat aku Ke antara langit dan bumi Dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi Ke Yerusalem Dekat pintu gerbang pelataran dalam Yang menghadap ke utara Dimana terdapat berhala cemburuan Yang menimbulkan cemburu itu Lihat Di sana tampak kemuliaan Allah Israel Seperti penglihatan yang kulihat Di lembah itu Firmannya kepadaku Hai anak manusia Lihatlah ke utara Aku melihat ke utara Sungguh di sebelah utara Gerbang mesbah Dekat jalan masuk Terdapat berhala cemburuan tadi Firmannya kepadaku Hai anak manusia Kau lihat Apa yang mereka perbuat Yaitu perbuatan-perbuatan kekerjian Yang besar-besar Yang dilakukan oleh kaum Israel disini Sehingga aku harus menjauhkan diri Dari tempat kudusku Engkau masih akan melihat Perbuatan-perbuatan kekerjian Yang lebih besar lagi Dan dibanyaknya Aku ke pintu pelataran Aku melihat Sungguh ada sebuah lubang Di dalam tembok Firmannya kepadaku Hai anak manusia Perbesarlah lubang Yang di tembok itu Sesudah aku memperbesar Lubang itu Lihat Ada sebuah pintu Firmannya kepadaku Masuklah Dan lihatlah perbuatan-perbuatan Kekerjian yang jahat Yang mereka lakukan disini Lalu aku masuk Dan melihat Sungguh segala gambar-gambar Binatang melata Dan binatang-binatang lain Yang menjijikan Dan segala berhala-berhala Kaum Israel terukir Pada tembok di sekelilingnya Dan di hadapannya Berdiri 70 orang Tua-tua kaum Israel Dengan yaasayanya Bin Safan Di tengah-tengah mereka Dan masing-masing Memegang Bokor ukupan Di tangannya Dan keharuman Dari asap Ukupan itu Naik ke atas Firmannya kepadaku Kau lihatkah Hai anak manusia Apa yang dilakukan oleh Tua-tua kaum Israel Di dalam kegelapan Masing-masing Di dalam kamar Tempat ukiran mereka Sebab mereka berkata Tuhan tidak melihat kita Tuhan sudah meninggalkan Tanah ini Ditambahkannya lagi Engkau masih akan melihat Perbuatan-perbuatan Kekerjian yang lebih besar lagi Yang mereka lakukan Lalu dibawanya Aku dekat pintu gerbang Rumah Tuhan Yang di sebelah utara Sungguh disana Ada perempuan-perempuan Yang menangisi Dewa Tamus Firmannya kepadaku Hai anak manusia Kau lihatlah Apa yang mereka perbuat Engkau masih akan melihat Perbuatan-perbuatan Kekerjian yang lebih besar Lagi daripada ini Kemudian dibawanya Aku ke pelataran Dalam rumah Tuhan Sungguh dekat Jalan masuk ke Bayat Tuhan Di antara Balai Bayat Suci Dan Mesbah Ada kira-kira 25 orang Laki-laki Yang membelakangi Bayat Tuhan Dan menghadap Ke sebelah timur Sambil sujud Pada matahari Di sebelah timur Lalu firmannya Kepadaku Kau lihatkah itu Hai anak manusia Perkata kecilkah itu Bagi kau Yehuda Untuk melakukan Perbuatan-perbuatan Kekerjian yang mereka Lakukan disini Bahwa mereka Memenuhi tanah ini Dengan kekerasan Dan dengan itu Terus menyakiti Hatiku Sungguh Mereka berkelakuan Tak senonoh itu Di hadapanku Oleh karena itu Aku akan membalas Di dalam Kemurkaanku Aku tidak akan Merasa sayang Dan tidak akan Kenal belas Kasian Dan kalaupun Mereka berseru-seru Kepadaku Dengan suara Yang nyaring Aku tidak akan Mendengarkan mereka Lalu aku Mendengar dia Berseru Dengan suara Nyaring Maju kemarai Hanya harus Menjalankan Hukuman Atas kota ini Masing-masing Dengan alat Pemusnah Di tangannya Lihat Enam orang Laki-laki Datang dari Jurusan Pintu gerbang Atas Yang menghadap Utara Masing-masing Dengan alat Pemukul Di tangannya Dan satu Orang Di antara Mereka Berpakaian Lenan Dan di sisinya Terdapat Suatu alat Penulis Mereka ini Masuk Dan berdiri Di samping Mesbah Tembaga Pada saat itu Kemuliaan Ala Israel Sudah terangkap Dari atas Kerup Tempatnya Semula Ke atas Ambang Pintu Baik Suci Dan dia Memanggil Orang yang Berpakaian Lenan Dan yang Mempunyai Alat penulis Di sisinya Firman Tuhan Kepadanya Berjalanlah Dari tengah-tengah Kota Yaitu Jerusalem Dan tulislah Huruf T Pada dahi Orang-orang Yang berkeluh Kesah Karena segala Perbuatan-perbuatan Keci Yang dilakukan Di sana Dan Kepada Yang lain-lain Aku mendengar Dia Berfirman Ikutilah Dia dari belakang Melalui Kota itu Dan Pukullah Sampai Matik Jangan Merasa Sayang Dan Jangan Kenal Belas Kasian Orang-orang Tua Teruna-teruna Dan Dara-dara Anak-anak Kecil Dan Perempuan-perempuan Bunuh Dan Musnahkan Tetapi Semua Orang Yang ditandai Dengan Huruf T Itu Jangan Singgung Dan Mulailah Dari Tempat Kudusku Lalu Mereka Mulai Dengan Tua-tua Yang Berada Di Hadapan Bait Suci Kemudian Firmannya Kepada Mereka Najiskanlah Bait Suci Dan Penuhilah Pelataran Pelatarannya Dengan Orang-orang Yang Terbunuh Pergilah Mereka Pergilah Dan Memukuli Orang-orang Sampai Mati Di Dalam Kota Sedang Mereka Memukuli Orang-orang Sampai Mati Waktu Itu Aku Tinggal Di Belakang Aku Sujud Dan Berseru Kepadaku Aduh Tuhan Allah Apakah Engkau Memusnahkan Seluruh Sisa Israel Di Dalam Mencurahkan Amarah Kumu Atas Yerusalem Jawabnya Kepadaku Kesalahan Kam Israel Dan Yehuda Sangat Banyak Sehingga Tanah Ini Penuh Hutang Darah Dan Kota Ini Penuh Ketidak Adilan Sebab Mereka Berkata Tuhan Sudah Meninggalkan Tanah Ini Dan Tuhan Tidak Melihatnya Karena Itu Aku Tidak Akan Merasa Sayang Dan Tidak Akan Belas Kasian Kelakuan Mereka Yang Kutimpakan Atas Kepala Mereka Lihat Orang Yang Berpakaian Lenan Itu Dan Yang Memuanya Alat Penulis Disisinya Memberikan Laporan Katanya Aku Sudah Kerjakan Seperti Engkau Perintahkan Kepadaku Pasal Sepuluh Lalu Aku Melihat Sungguh Di Atas Sakrawala Di Atas Kepala Kerup Tampak Di Atas Mereka Sesuatunya Menyerupai Tahta Yang Seperti Permatalah Sulit Kelihatannya Maka Ia Berkata Kepada Orang Orang Yang Berpakaian Lenan Itu Masuk Ke Bawah Kerup Dari Antara Roda Rodanya Dan Penulis Tapu Tanganmu Dengan Barak Api Dari Tengah Tengah Kerup Itu Dan Hamburkan Ke Atas Kota Itu Lalu Aku Melihat Dia Masuk Kerup Kerup Itu Berdiri Di Sebelah Selatan Bait Suci Waktu Orang Itu Masuk Ketengah Roda Rodanya Dan Segumbal Awan Memenuhi Pelataran Dalam Dalam Pada Itu Kemuliaan Tuhan Naik Ke Atas Kerup Dan Pergi Ke Atas Bambang Bintu Bait Suci Dan Bait Suci Itu Dipenuhi Awan Itu Dan Pelatarannya Penuh Dengan Sinar Kemuliaan Tuhan Suara Sayap Kerup Itu Terdengar Sampai Pelataran Luar Seperti Suara Allah Yang Maha Kuasa Kalau Ia Berpimian Ia Memerintahkan Kepada Orang Yang Berpakaian Lenan Itu Ambilah Api Dari Tengah Tengah Roda Rodanya Dari Tengah Tengah Kerup Itu Maka Berdiri Orang Berpakaian Lenan Ini Pergi Berdiri Di Samping Salah Satu Dari Roda Roda Itu Lalu Seorang Kerup Itu Mengelururkan Tangannya Dari Tengah Kerup Ke Bawah Api Di Tengah Tengah Mereka Diambilnya Sedikit Dan Ditaruhnya Di Dalam Tangan Orang Yang Berpakaian Lenan Orang Ini Menerimanya Dan Pergi Pada Kerup Kerup Itu Tampak Mencerupai Tangan Manusia Di Bawah Sayap Mereka Aku Melihat Sungguh Di Samping Kerup Kerup Terdapat Empat Roda Satu Roda Di Samping Seorang Kerup Dan Roda Roda Ini Kelihatannya Seperti Kilauan Permata Pirus Kelihatannya Keempatnya Adalah Serupa Seolah Rodanya Satu Di Tengah Tengah Lain Kalau Mereka Berjalan Mereka Dapat Menuju Keempat Jurusan Tanpa Berbalik Kalau Berjalan Karena Tempat Mana Yang Dituju Oleh Yang Dimuka Kesitulah Pergin Yang Lain Lain Tanpa Berbalik Kalau Berjalan Seluruh Badan Mereka Punggungnya Tangannya Sayapnya Dan Roda Rodanya Penuh Dengan Mata Sekelilingnya Ya Roda Roda Mereka Berempat Juga Aku Dengar Bahwa Roda Rodanya Disebut Puting Beliung Masing-masing Mempunyai Empat Muka Muka Yang Pertama Ialah Muka Kerup Yang Kedua Ialah Muka Manusia Yang Ketiga Ialah Muka Singa Dan Yang Keempat Ialah Muka Raja Wali Kerup-kerup itu Naik ke atas Itulah Makhluk-makhluk Hidup yang Dahulu Kulihat di Tepi Sungai Kebar Kalau Kerup-kerup Itu Berjalan Roda-roda Itu Juga Berjalan Di Samping Mereka Kalau Kerup-kerup Itu Mengangkat Sayapnya Untuk Terbang Dari Tanah Roda-roda Itu Tidak Bergerak Dari Samping Mereka Kalau Kerup-kerup Itu Berhenti Roda-roda Itu Berhenti Kalau Kerup-kerup Itu Naik Ke Atas Roda-roda Itu Sama Naik Dengan Mereka Sebat Roh Makhluk-makhluk Hidup Itu Iyalah Di Dalam Roda-roda Itu Lalu Kemuliaan Tuhan Pergi Dari Ambang Pintu Bait Suci Dan Hingga Di Atas Kerup-kerup Dan Kerup-kerup Itu Mengangkat Sayap Mereka Dan Waktu Mereka Pergi Aku Lihat Mereka Naik Dari Tanah Dan Roda-rodanya Bersama-sama Dengan Mereka Lalu Mereka Berhenti Dekat Pintu Gerbang Rumah Tuhan Yang Di Sebelah Timur Sedang Kemulian Ala Israel Berada Di Atas Mereka Itulah Makhluk-makhluk Hidup Yang Dulu Kuliat Di Bawah Ala Israel Di Tepi Sungai Kibar Dan Aku Mengerti Bahwa Mereka Adalah Kerup-kerup Masing-masing Mempunyai Empat Muka Dan Masing-masing Ada Empat Sayap Dan Di Bawah Sayap Mereka Ada Berbentuk Tangan Manusia Kelihatan Muka Mereka Adalah Serupa Dengan Muka Yang Kulihat Di Tepi Sungai Kebar Masing-masing Berjalan Lurus Kemukanya Pasal 11 Ayat 1 Lalu Roh itu Mengangkat Aku Dan Membawa Aku Ke Pintu Gerbang Timur Dari Rumah Tuhan Pintu Yang Menghadap Sebelah Timur Lihat Di Dalam Gerbang Itu Ada 25 Orang Dan Diantara Mereka Kulihat Ya Asanya Bin Asur Dan Pelaca Bin Bin Naya Yaitu Pemimpin Pemimpin Bangsa Firmannya Kepadaku Hai Anak Manusia Inilah Orang-orang Yang Merancang Kedurjanaan Dan Menabur Nasihat Jahat Di Kota Ini Yang Mengatakan Bukankah Belum Lama Beselang Rumah-rumah Kita Dibangun Kembali Kota Inilah Periuk Dan Kita Dagingnya Oleh Sebab Itu Bernubuat Melawan Mereka Bernubuat Hai Anak Manusia Maka Roh Tuhan Melibuti Aku Dan Tuhan Berfirman Kepadaku Katakanlah Begini Firman Tuhan Kamu Berkata Berkata Begini Hai Kaum Israel Dan Aku Tahu Apa Yang Timbul Dalam Hatimu Orang-orang Yang Kamu Bunuh Di Kota Ini Bertambah Banyak Dan Kamu Penuhi Jalan-jalannya Dengan Mereka Oleh Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Allah Orang-orang Yang Kamu Dibunuh Di Kota Ini Mereka Lah Daging Dan Kota Inilah Priuk Tetapi Kamu Akan Kugiring Keluar Dari Dalamnya Kamu Takut Kepada Pedang Tetapi Aku Akan Mendatang Pedang Atasmu Demikian Lah Firman Tuhan Allah Aku Mengiring Kamu Keluar Dari Dalamnya Dan Menyerahkan Kamu Di Tangan Orang-orang Asing Dan Menjatuhkan Hukuman Hukuman Kepadamu Kamu Akan Berbahan Karena Pedang Dan Di Tanah Israel Aku Menghukum Kamu Dan Kamu Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Kota Ini Tidak Akan Menjadi Periuk Bagimu Atau Kamu Seakan Akan Daging Di Dalamnya Di Tanah Israel Aku Akan Menghukum Kamu Dan Kamu Akan Mengetahui Bahwa Akulah Tuhan Karena Kelakuan Mu Tidak Selaras Dengan Kedetapan Kedetapanku Dan Peraturan Peraturanku Tidak Kamu Lakukan Bahkan Engkau Melakukan Peraturan Peraturan Bangsa Bangsanya Di Sekitarmu Maka Sedang Aku Bernubuat Matilah Pelaca Bin Benaya Lalu Aku Sujud Dan Beseru Dengan Suara Nyaring Kataku Aduh Tuhan Allah Apakah Engkau Menghabiskan Sisa Israel Kemudian Datanglah Firman Tuhan Kepadaku Hai Anak Manusia Penduduk Penduduk Yerusalem Berkata Tentang Semua Saudara Saudaramu Tentang Kaum Kerabat Mu Dan Sekenap Kaum Israel Dalam Keseluruhannya Mereka Telah Jauh Dari Tuhan Kepada Kami Tanah Ini Diberikan Menjadi Milik Oleh Karena Itu Katakanlah Beginilah Firman Tuhan Allah Walaupun Aku Membawa Mereka Jauh Jauh Di Antara Bangsa Bangsa Dan Menyerahkan Mereka Di Negeri Negeri Itu Dan Aku Menjadi Tempat Kudus Sedikit Artinya Bagi Mereka Di Negeri Negeri Dimana Mereka Datang Oleh Sebab Itu Katakanlah Beginilah Firman Tuhan Allah Aku Akan Menghimpunkan Kamu Dari Bangsa Bangsa Dan Mengumpulkan Kamu Dari Negeri Negeri Dimana Kamu Besrak Dan Aku Akan Memberikan Kamu Tanah Israel Maka Sesudah Mereka Datang Disana Mereka Akan Menjauhkan Segala Dewa Dewanya Yang Menjijikan Dan Segala Perbuatan Perbuatan Yang Keji Dari Tanah Itu Aku Akan Memberikan Mereka Hatinya Lain Dan Roh Yang Baru Di Dalam Batin Mereka Juga Aku Menjauhkan Dari Tubuh Mereka Hatinya Keras Dan Memberikan Mereka Hatinya Taat Supaya Mereka Hidup Menurut Segala Ketetapanku Dan Peraturan Peraturanku Dengan Setia Maka Mereka Akan Menjadi Umatku Dan Aku Menjadi Allah Mereka 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 Yang Hatinya Berpaut Pada Dewa Dewanya Yang Menjijikan Dan Pada Perbuatan Perbuatan Keji Aku Akan Menimpakan Kelakuan Mereka Atas Kepalanya Sendiri Demikianlah Firman Tuhan Allah Maka Kerup Kerup Itu Mengangkat Sayap Mereka Dan Rodanya Bergerak Bersama Sama Dengan Mereka Sedang Kemuliaan Allah Israel Berhadir Di Atas Mereka Lalu Kemuliaan Tuhan Naik Ke Atas Dari Tengah Tengah Kota Dan Hinggap Di Atas Gunung Yang Di Sebelah Timur Kota Dan Roh Itu Mengangkat Aku Dan Membawa Aku Kembali Di Dalam Penglihatan Yang Daripada Roh Allah Ke Negeri Kasdim Kepada Para Buangan Lalu Menghilanglah Penglihatan Yang Kulihan Daripadaku Dan Aku Sampaikan Kepada Para Buangan Itu Segala Sesuatunya Diperlihatkan Tuhan Kepadaku Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Selamat malam Bapak 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 Ada Sebuah Bangunan Gereja Tua Tetapi Indah Di Daerah Kokoyok Meksiko Tetapi Pengunjung Bangunan Tersebut Seringkali Dibuat Terkejut Sementara Bangunan Luarnya Berbentuk Gereja Tetapi Bagian Dalam Sudah Direnovasi Pemilik Gedung Tersebut Telah Mengubahnya Menjadi Tempat Dansa Lengkap Dengan Bar Dan Hiasan Hiasannya Bukannya Menjadikan Gedung Itu Untuk Tempat Menyembah Tuhan Orang-orang Pergi Ke Gedung Itu Untuk Dansa Dan Mabuk-mabukan Surah Yehes Ke Pasalnya Yang Menceritakan Bagaimana Hadirat Allah Meninggalkan Bait Allah Karena Orang-orang Menolak Jalannya Sepintas Orang Mungkin Berpikir Bahwa Tuhan Hilang Dari Tempat Dimana Ia Seharusnya Berada Tapi Allah Tidak Hilang Ia Meninggalkannya Karena Umatnya Tidak Peduli Kepada Ia Surah Bagaimana Dengan Kita Kita Dirancang Untuk Menjadi Bait Allah Kita Bisa Baca Dalam Korintus 6 Ayat 19 Apakah Kita Telah Memenuhi Tujuan Hidup Kita Tersebut Apakah Allah Tinggal Di Dalam Hidup Kita Atau Kita Seperti Ruang Gereja Di Meksiko Yang Berubah Fungsi Menjadi Ruang Dansa Kosong Tanpa Hadirat Tuhan Surah Allah Ingin Mengisi Kita Dengan Hadirat Dan Mengarahkan Hidup Kita Jadi Pastikan Kita Menyembah Untuk Menyukakan Diri Sendiri Kita Akan Menemukan Bahwa Allah Berhenti Memimpin Hidup Kita Amin Mari Kita Berdoa Bapak Maha Kasih Dan Kristus Pada Malam Hari Ini Kami Datang Kepadamu Tuhan Kami Kembali Diingatkan Apakah Sungguh Kehidupan Kami Sudah Berfungsi Sebagaimana Mestinya Apakah Benar Hati Kami Ini Diisi Oleh Engkau Dan Juga Kebenaran Tetapi Hati Kami Kosong Kami Tidak Punya Kerinduan Akan Engkau Bahkan Kami Tidak Peduli Akan Engkau Tuhan Kiranya Engkau Semakin Mengingatkan Kami Betapa Pentingnya Relasi Bersama Dengan Engkau Betapa Pentingnya Waktu-waktu Teduh Betapa Pentingnya Doa-doa Dan Pelajaran Firman Yang Harusnya Kami Proleh Dan Biarlah Itu Semua Dapat Menjadi Satu Alat Tangan Kami Kepekaan Juga Untuk Melakukan Apa Yang Menjadi Kebenaran Firman Terima Kasih Bapak Yang Baik Pada Malam Hari Ini Kami Berdoa Menyerahkan Untuk Istirahat Kami Bahkan Mungkin Pekerjaan Yang Masih Harus Kami Selesaikan Kami Percaya Tuhan Besar Tarihan Kami Dan Memimpin Langkah Kami Terima Kasih Bapak Terpujilah Namamu Demi Kristus Kami Berdoa Terima Kami Terima Kami Terima Kami Terima Kami Terima